Oke, selamat berjumpa kembali Kita lanjutkan materinya Sekarang kita akan buat rencana tampak Kita akan rencanakan tampaknya Terlebih dahulu kita mulai dari tampak samping Seperti itu Jadi, disini terlebih dahulu Saya ingin membuat ada tiang di bawah ini Terus ada tiangnya Saya kira, saya akan buat tiangnya dulu Ukuran, disini saya akan tambahkan 15,150,400 Oke, sebuah sejajar seperti ini Saya buat kesini Dan pindahkan Oke, ini kita pindahkan kesini Baik Kemudian ini Saya buat guys bantung XL Vertical Sini ya Set offset 75 Jaraknya Oke, ini ke dalam 75 Baik Jadi, nanti disini ada 3 tiang yang terlihat Seperti itu Oke Di sini nanti ada perencana tiang Kalau kita angkat ke Denda lantai 1 Ini kita angkat dari ujung ke sini Ya, kira-kira nanti ada perencanaan tiangnya Seperti ini ya Seperti ini yang kita akan Buat Seperti itu Jadi ini di dalam lantai 2 nya Sekarang Kita akan buat Tampaknya dari samping dulu ya Tampaknya dari samping dulu Oke Untuk lantai 1 Ya, kita akan coba lihat dulu Nah, sini ada 3 Untuk lantai 1 Ini garis atapnya Saya akan copy dulu ini ya Ini saya akan copy ke sini Kemudian saya akan ambil Oh, sorry Saya kontrol 1 Untuk dimensinya di kunci Ini saya akan copy ke sini Saat itu saya copy ke sini Kira-kira Ini Hapus saja Oke Nanti kita akan perbaik Kemudian Untuk garis atap Lantai 1 Saya akan ambil Garis atapnya ya Ini dianggrop dulu Oke Saya akan ambil Garis atapnya saja Sebagai nanti Sebagai nanti Dasar untuk memproyeksikan model atap Saya akan copy Titik angkatnya disini Kemudian saya akan pasang disini Oke Oke Baik Baik Untuk lantai 2 Saya akan copy Dan lantai 2 Ini juga saya akan copy ke sini Garis atapnya Garis atapnya saya akan ambil garis atapnya saja Ini saya angkrop dulu Ini untuk garis atapnya saya akan copy Iya Saya akan copy Titik angkatnya disini Baik Kemudian saya pasang disini Oke Ini adalah garis perencana Atap Ini adalah nanti Lantai 1 Dan lantai 2 Perencana plat Oke Ini saya akan rotasi Seperti ini Baik Lantai 2 juga Sama Saya rotasi ke bawah Ya Jadi saya putar ke bawah sini Oke Jadi ini kita rotate Seperti ini Baik Oke Kemudian dibuat sejajar Ini saya move Pastikan sejajar As Bangunan Seperti Oke Ini tidak apa-apa kita group saja Oke Ini dalam Padang-padang group Seperti Sekarang kita akan gambar Tempatnya Saya aktif ke layar RS dinding saja Tuh Sekarang saya akan mulai dari Lantai 1 dulu Ya Lantai 1 dulu Nanti coba akan kita lihat Lantai 1 yang Kelihatan nanti Disini ya Oke Lantai 1 Nanti disini Akan Terlihat Dinding yang disini Nanti 1 Kemudian nanti kita akan Tambahkan dinding batas Kira-kira 50 cm Maju ke depan Tapi sementara Kita fleksikan aja dulu Dari batas dinding Ini Jadi nanti yang terlihat Adalah Dinding yang ini ya Kalau kita gambar dari samping Dinding ini Kemudian dinding disini Sama dinding ini Kemudian disini Kemudian disini Jadi semuanya nanti Yang kita akan Proksikan Kita akan proksikan Gambar dinding ini Untuk lantai 1 ya Lantai Kemudian dinding yang ini Sama juga disini Yang terlihat Kemudian disini juga Begitupun dengan lantai 2 Yang terlihat Dan full Seperti ini ya Kemudian akan terlihat Di bagian ini Oke Baik Kita mulai Saya gunakan Perintah XL XL lain Kemudian vertikal Saya pilih vertikal Atau V Enter Oke Baik Sekarang Saya akan Proksikan dinding Lantai 1 dulu ini Oke Kemudian ini Seperti ini Ini dulu Kesini Kemudian ini Kesini Oke Kemudian ini lagi Baik Tinggal 1 Jadi semua yang terlihat Dari arah samping Kita akan proyeksikan Jadi dinding 1 Dinding 2 3 4 Oke Seperti itu XL Horizontal Saya nol lantainya Saya buat seperti ini Oke Untuk Ketinggian Lantainya Saya buat 3 meter nanti Ini saya akan Potong dulu Trim Tr ini Jadikan batas Potong Seperti ini Kemudian Untuk tinggi dinding Lantai 1 Kita coba 3 meter Saya offset Ke atas 3000 ya Oke Seperti ini Apa-apa Kita naikkan Kota terlalu jauh Apa-apa Oke Kita buat Kira-kira Kira-kira Disini Dulu Jadi ini Ketinggian dinding Lantai 1 Kita akan Buang dulu Semua Trim Ini batas Saya akan Buang ini Ini batas Saya akan Buang ini Oh Sorry Trim Ini batasnya Terkembang Trim lagi Batas Ini sama batas Saya akan Buang ini Sama ini Oke Jadi Dindingnya Sudah terproyeksi Dengan baik Ya Disini Yang ini Dinding yang ini Yang ini Dinding yang Disini Oke Ini Kemudian dinding yang Ini dia Ini baru ke dinding Sekarang kita Lihat yang lain Lagi Disini ada Plat Dengan Apa kira-kira Disini ada Plat sama Tiang Oke Kita akan Praksikan Tiang Saya Vertical Oke Ini terlihat Dari arah Samping Sekarang Kita mau Buat Untuk Tiangnya Kira-kira Tingginya Ini saya Pindahkan dulu Ke layar Plat Oke Seperti itu Sekarang Ketinggian Plat Yang kita Rencanakan Kira-kira Tingginya 2,5 meter Jadi Ini saya Opset Ke atas 2,500 Oke Baik Seperti ini Tebalnya Kita buat 10 Ini saya Samakan Ma Sama dulu Tebalnya 10 Berarti Opset 100 Oke Sudah Kita potong Trim Ini batas Trim Ini batas Kita buang Sekarang Batas Platnya Sampai Disini Oke Disini Trim Trim Buang Nah Disini Platnya Dulu Kelihatan Kita buang Trim Jadi Ini Tidak Terlihat Oke Oke Seperti Ini Baik Sudah Sudah Untuk Ketinggian Plat Oke Kita coba Cek Baik Sekarang Atap Lantai Satu Ini adalah Garis atapnya Sekarang Kita buat Kemiringan Atap XL Enter A Enter 30 Derajat Oke Miring Saya buat 30 Derajat Oke Lagi XL Enter Enter Minus 30 Derajat Oke Posisinya Di Lantai Satu Masih Disini Oke Kita Fillet Radiusnya 0 Oke Baik Disini Yang Kita Akan Melihat Bahwa Nanti Di dinding Sini Tidak Terlihat Untuk Pinggiran Atap Nanti Ditutup Sama Dinding Batas Disini Nanti Ini Coba Kita Akan Naikkan 15 Offset Saya Buat 150 Tingginya Ode Ini Saya Ketemukan Flet Kesini Oke Ini Hilang Sudah Hilang Ini Posisi Atap Di Bagian Dalam Ya Seperti Nanti Cor Beton Naik Kesini Sekarang Kita Lihat Nanti Disini Kita Rencanakan Dinding Batasnya Akan Keluar 50 Sentri Kita Buat 50 Sentri Aja Keluar Seakan Offset 500 Oke Jadi 500 Ini Kita Buang Baik Oke Ini Kita Potong Trim Baik Ini Juga Seperti Ini Disini Hilang Hilang Sudah Elang Oke Kita Buang Seperti Baik Jadi Terlihat Dari Arah Samping Seperti Oke Kita Periksa Lantai Satu Sudah Ini Sudah Ini Sudah Oke Sudah Yang Sudah Jadi Batasnya Ini Tidak Terlihat Jadi Batas Flat Sampai Disini Iya Oke Sekarang Ini Masih Garis Untuk Lantai 2 Ya Sekarang Kita Akan Naik Ke Lantai 2 Lantai 2 Yang Terlihat Disini Kemudian Di Bagian Ini Iya Jadi Untuk Lantai 2 Kita Buat Ketinggiannya Juga 3 Meter Offset 3000 Oke Ini Oke Kita Buang Aja Dulu Ini Ini Kita Perpanjang Sepertinya Ini Ketinggian Untuk Lantai 2 Oke Kita Pindah Lantai 2 Perksikan XL Enter Vertikal Lantai 2 Disini Dengan Yang Ini Yang Kelihatan Dindingnya Kemudian Ini Yang Sedikit Terlihat Oke Seperti itu Berarti Ini Sampai Disini Kita Mundurkan Oke Baik Saya Potong Trim Ini Batas Oke Trim Lagi Ini Batas Dinding Lantai 2 Potong Baik Ini Juga Trim Batas Ini Kita Buang Seperti Oke Tinggal Sedikit Untuk Kemiringan Atap Lantai 2 Kita Buat 30 Derajat XL Enter Enter 30 Derajat Posisikan Disini XL Enter Enter Kebalikan Dari 30 Minas 30 Kesini Oke Kita Fillet Radius 0 Oke Kesini Baik Sekarang Displank Displank Kita Copy Keatas 25 Kebalang Displank Saya 250 Ini Dikopi Seperti Ini Keatas 250 Oke Seperti Itu Sekarang Batas Atap XR Vertical Batas Atap Potong Disini Oke Ini Batas Atap Pemotong Trim Ini Batas Ini Batas Ini Batas Oke Kita Buang Ini Dibuang 2 Oke Oke Seperti Ini Ya Jadi Ini Kita Hapus Kemudian Ini Di Extend Seperti Ini Nah Ini Sudah Terlihat Untuk Tempat Lantai Tempat Dari Samping Nah Sekarang Disini Kita Akan Rencanakan Disini Ada Balkon Nanti Balkon Disini Ada Model U Oke Nanti Ada Balkon Disini Jadi Ini Kita Majukan Seperti Ini Kesini Sekarang Balkon Sepersikan XL Vertical Balkon Disini Oke Tinggi Balkon Ini Saya Panjangkan Saya Buat 2,5 Meter Opset 2,5 Oke Seperti Itu Trim Ini Batas Potong Potong Trim Baik Oke Ini Dibuang Seperti Oke Sudah Baik Oke Ini Dari Samping Terlihat Sekarang Batas Lahannya Disini XL Vertical Oke Batas Lahan Trim Ini Batas Ini Batas Oke Ini Seperti Ini Kita Buang Kalau Kita Mau Menambahkan Untuk Disini Kita Akan Tambahkan Sedikit Dinding Batas Setinggi 40 cm Coba 400 Oke Tutup Disini Baik Ini Saya Potong Oke Disini Dinding Batas Oke Sudah Baik Oke Sudah Tentang Samping Kira-kira Seperti Seperti Untuk Sementara Nanti Di video Berikutnya Kita Akan Lanjutkan Materinya Oke Terima kasih Sampai